Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat siang kembali bersama saya Yelma Kassani Prodika PI semester 5 Nah kali ini Yelma akan membahas tentang Perbedaan wawancara dan reportasi Simak video berikut ini Let's go Nah jadi perbedaan wawancara dan reportasi itu Wawancara itu dalam teknik peliputan Berita dan kegiatan yang berupa percakapan Atau tanya jawab dengan narasumber Tujuan wawancara itu mengenai suatu masalah Yang teknik peliputan berita wawancara Menjadi teknik yang paling sering digunakan oleh wartawan Jadi pengertian reportasi mengutip dari buku Cara praktik reportase Ialah reportasi adalah kegiatan peliputan Yang terencana terhadap tempat Peristiwa dan situasi Dan atau juga kegiatan menarik perhatian publik Nah ciri utama wawancara itu ialah melakukan tanya jawab terhadap narasumber Sementara reportase tidak harus melakukan kepada manusia Karena teknik peliputan berita ini bisa dikeluarkan terhadap peristiwa Kondisi atau kejadian tertentu Oleh karena itu Wawancara itu bertujuan mendapatkan informasi dari narasumber Dan juga sedangkan reportase itu ditujukan untuk memberikan informasi kepada publik Mendapatkan gambaran mengenai peristiwa di tempat kejadian Wawancara itu termasuk reportase Karena seringkali jurnalis wawancarai narasumber saat melakukan peliputan langsung Di lokasi kejadian Misalnya ada kejadian bencana alam Setelah dilakukan reportase Jurnalis harus mendatangi langsung ke tempat kejadian Dan wawancara bisa kepada warga yang menjadi korban atau pihak pemerintah setempat Nah reportase ini pengertian dari tiga tahap teknik reportase Dilakukan langsung di tempat kejadian oleh reporter Baik perseorang maupun tim liputan Reportase ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Mengenai lokasi kejadian atau tempat kejadian Sehingga publik bisa mengetahui secara lengkap mengenai informasi tersebut Jadi sekarang Perbedaan wawancara dan reportase Ialah ruang lingkup terus terbatas dan masuk teknik reportase Ruang lingkupnya lebih luas Cara melakukan tanya jawab terhadap narasumber atau manusia Tidak harus dilakukan oleh kondisi kejadian lokasi Tidak harus mendatangkan tempat kejadian Tujuannya mendapatkan informasi atau narasumber yang memberikan wawancara Reportase memang termasuk terhadap teknik peliputan berita Walaupun sama-sama berorientasi pada perbedaan Tetapi Berlansir dari buku Jurnalis Ialah reportase punya ruang lingkup yang lebih luas Terima kasih Terima kasih telah menonton!